Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, kemerdekaan kita kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita, dari rakyat kita yang paling miskin. Wong Cili yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Jadi, siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan, yang beri makan adalah para pekerja, terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang, saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendikiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari, kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi, ada yang berasal dari luar kita. Tapi, harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi, karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang, kita tidak handal dan tidak piawe dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri, dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri.